Halo semua Oke, di video kali ini Saya akan mencoba Untuk membuat video Bagaimana menginstall agent base DNS protection Di endpoint Jadi Di produk infoblox ini Untuk agent base Yang ditambahkan rekormennya adalah Customer sudah memiliki License block 1 Trade defense yang advanced Seperti itu Nah, jadi kita bisa langsung Ke Portal cspinfoblox Nah, ini adalah Portal cspinfoblox Ini basisnya Cloud hosting infoblox Jadi, code-nya si infoblox Nah, langsung aja Kita bisa langsung ke menu download Nah, disini ada Apple maupun Windows Kita pilih yang Windows Jadi, kalau kita lihat Di tampilan endpoint Oke, kalau kita lihat Di tampilan endpoint Ini ada endpoint status ya Jadi, ada endpoint status Terus juga Disini kita bisa lihat Ini karena Saya tadi sebelumnya Sudah pakai endpoint Saya coba uninstall Jadi, statusnya masih aktif Disini Oke Ini tadi kita sudah download Kita bisa ekstrak Nah, ekstrak Disini ada Beberapa Ini ya Text Seperti customer id Terus juga Ada lain-lainnya Tapi, yang paling penting Adalah ini Agent-nya Jadi, kita mulai Langsung install aja L-next Diling directory Next Next Oke Nah, ini cukup Tidak terlalu lama ya Cukup sebentar Karena memang Sifatnya dari Agent-based DNS protection ini Tidak memberatkan Endpoint ya Berbeda dengan Agent-based Endpoint protection Biasanya itu Lebih berat daripada ini Pada saat penginstalan Oke Ini Kita lihat statusnya Disini sudah status Protected Nah, jadi Kalau kita lihat Disini Last scene-nya itu 6 Desember ya 6 Desember hari ini Jam 11.03 Ya Benar Jadi ini sudah valid Nah, jadi Di desktop saya Tampilan Endpoint-nya sudah Valid ya Sudah up to date Oke Sekian Video dari saya Mengenai Video Agent-based DNS protection Di Infoblox Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton